Pertama, sebelum kita iklanin persatuan, fahamin dulu apa itu persatuan. Persatuan itu apakah keseragaman? Menyeragamkan semuanya jadi sama? Enggak. Mesti ada konsepnya jelas. Persatuan itu bukan persamaan, bukan keseragaman. Apa ya? Keseragaman bukan. Kalau kita mau menyeragamkan semuanya, itu kehancuran. Kok kita berpikir? Persatuan itu adalah perbedaan. Kok gitu ya? Kita lihat bangunan. Ini bangunan ini mushala kita yang sederhana ini. Kita lihat bisa bangun, bisa berdiri dengan kokoh. Kita seorang di sini, ngaji di sini, ibadah di sini. Ini berdiri dengan kokoh. Dengan beragam komponen. Iya kan? Dengan beragam komponen. Kira-kira kalau setiap komponen itu diseragamkan semuanya, diseragamkan. Tapi ketika perbedaan itu disatukan, berdirilah ini. Perbedaan komponen-komponen yang berbeda disatukan, menyatu. Seperti ini dengan itu. Ada persatuan. Ini persatuan. Bukan. Kita lihat sekarang, komponennya macam-macam depan mata kita. Materialnya banyak. Ada pasir. Ada batu batak. Ada semen. Ada kayu. Ada besi. Ada batu kali. Ada lagi atap. Ya. Dan lain sebagainya. Kita harus menyatukan ini semua. Gimana caranya? Jadikan semuanya batu batak. Ayo ada tumbuhin. Kapan bisa kembangun? Gak pernah bisa kembangun. Ada cuma bisiknya. Bikin susun-susunan sampai tumpukan batu batak doang. Gak lebih dari itu. Bikin semuanya semen. Ini ada batu batak. Gimana dirubah jadi semen. Sehingga batu batak. Terus si kayu. Jadikan semen semua. Jadi seragam. Bisa gak kembangun? Yaudah deh. Gak usah. Semuanya jadikan pasir. Sampai seribu tahun. Nanti gak akan bisa kembangun. Kita satukan. Itu pasir. Kita bentuk. Iya. Yang terbentuk itu pasir. Besok hujan habis. Jadi konsep persatuan itu bukan persamaan. Tapi yang terduduk liat. Batu batak punya fungsinya. Pasir punya fungsi. Yang gak dimiliki oleh batu batak dan sebaliknya. Besi juga begitu. Punya fungsi. Yang gak dimiliki oleh pasir dan batu batak. Dan sebaliknya. Dan begitu seterusnya. Tempatkan setiap komponen di tempatnya. Saling terikat satu sama lain. Terkoneksi. Diatur bagaimana? Dan terbangunlah. Artinya setiap komponen memiliki potensi. Dan potensi ini disatukan untuk suatu tujuan utama. Membangun mushollah. Untuk satu tujuan yang sama. Maka ketika itu, itulah persatuan. Itu bersatu. Dan terbangun-bangunan yang besar. Ada ilustrasinya kayak begitu. Kita Yang menyatukan kita tahu apa. Bangun. Artinya titik yang menyatukan kita itu. Adalah iman dan islam. Iman dan islam. Nah itu harus pahamin dulu. Apa itu iman, apa itu islam. Itu membangun mushollah gak ada gambarnya. Ayolah kita bangun aja. Bagaimana bangun aja? Bagaimana itu? Bikin gambarnya dulu. Detul. Terpencilik. Jelas. Baru kita bisa bangun. Kita bisa nempatin. Batak disini. Kayu disini. Besi disini. Terus juga susunannya juga. Gak bisa main batak dulu. Batu kali dulu di bawahnya. Fondasinya dikobohkan dulu. Ada urutannya. Itu. Gak bisa kita lakukan itu. Melainkan udah tergambar dulu. Digambar dulu itu mushollah. Dengan detail terperinci. Demikian orang mempersatu. Dia gak faham apa itu islam yang menyatukan. Dia gak faham. Dia kira. Dia anggap. Islam sempit. Gak. Islam. Islam gak cuman terfokus dengan satu manhab syafi'i. Islam gak hanya sekedar manhab asyari. Enggak. Itu namanya manhab asyari. Ya. Islam lebih dari itu. Islam lebih dari itu. Terlalu picep dan sempit. Orang yang menganggap islam sempit. Macam gitu. Islam luas. Luas. Kan saya udah bilang. Dari sejak awal itu. Agama Allah Ta'ala. Menjadikan kebenaran itu bukan satu. Beragam. Itu indahnya islam. Dari sejak awal. Islam itu hadir dengan keberagaman. Beragam. Sua. Injadikan kebenaran. Dari sejak awal. Dari sejak awal.